Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya pengacara Sumarni Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya mengenai Bisakah mengajukan isbat nikah meskipun ayah saya sudah meninggal dunia Karena ini adalah sebagai persyaratan untuk mencairkan uang tabungan orang tua di bank Begini Bapak Ibu ya, ada klien saya itu yang bercerita Bahwa si klien ini sekitar 3 bulan yang lalu ayahnya meninggal dunia Kemudian si klien ini berusaha mengambil uang tabungan milik ayahnya Jadi si klien itu pergi ke bank swasta di kota Balikpapan Dengan harapan bisa mencairkan uang tabungan milik orang tuanya yang ada di bank tersebut Akan tetapi si klien ini sangat terkejut Karena salah satu persyaratan untuk mengambil uang tabungan orang tuanya di bank tersebut Harus ada buku nikah orang tua Yang membuktikan bahwa si klien memang benar adalah ahli waris dari orang tua yang salah satunya sudah meninggal Tapi yang jadi masalah kan si klien ini tahu bahwa Bapak Ibunya itu tidak punya buku nikah Karena Bapak Ibunya itu pernikahannya tidak pernah dicatatkan di kantor urusan agama Jadi si klien itu bertanya-tanya Bisakah si klien ini mendapatkan buku nikah dari orang tuanya Meskipun si ayahnya ini sudah meninggal dunia sekitar 3 bulan yang lalu Ibunya masih hidup tetapi usianya sudah sepuh, sudah tua sekali Begini Bapak Ibu ya Sesuai pasal 7 ayat 2 kompilasi hukum Islam Dijelaskan bahwa apabila seseorang tidak bisa membuktikan akta nikahnya Dari instansi pemerintahan maka bisa mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama sesuai wilayah domisili hukumnya Apabila si klien tinggalnya di Balikpapan Maka bisa mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama Balikpapan Jika si klien itu tinggalnya di Jakarta Selatan Maka bisa mengajukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama Jakarta Selatan Jadi si klien ini bisa mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama setempat sesuai wilayah domisili hukumnya Jadi meskipun si ayahnya sudah meninggal dunia Si klien ini berhak mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama setempat Hal ini memang dilindungi oleh undang-undang Karena undang-undang harus melindungi kepentingan ahli waris atau anak-anaknya yang masih hidup Jadi kalau misalnya si bapak ibunya tidak punya buku nikah Maka ahli waris atau salah satu pihak yang masih hidup bisa mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama Begitu bapak ibu ya Kalau misalnya ingin mencairkan uang tabungan di bank milik orang tuanya Tapi orang tuanya tersebut sudah meninggal Maka si ahli waris bisa mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama Nanti hasil dari penetapan pengadilan agama tersebut dibawa ke kantor urusan agama KUA Agar diterbitkan buku nikah di kantor KUA sesuai wilayah domisili Terima kasih telah menonton!